pelan-pelan pakai perasaan biar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ini congel pelan-pelan kanan-kiri sudah terlepas seperti apakah dalamannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba ketemu lagi dengan kami teman-teman Alfa Romeo November Alphazulu atau Arnas yang pada kesempatan siang hari ini masih tetap dari kawasan CIMENYEDUA kota Banyarpaturman pada kesempatan kesempatan hari ini kami ucapkan selamat siang selamat sejahtera buat teman-teman semuanya salam tangguh dan tentu saja salam santun buat teman-teman dimana saja saat ini berada selamat siang selamat buat keluarga yang ada di sana ya baik supaya tidak terlalu panjang-panjang durasi teman-teman biar terlalu panjang durasi videonya bisa dilihat teman-teman di hadapan kita ada satu buah laptop teman-teman yang ini Lenopo merek Lenopo tim fed ya bisa dilihat dan tanya tim fed ini yang ini Lenopo tim fed terus yang bawahnya ini adalah dinabuk dinabuk bisa dilihat dinabuk itu bisa dilihat juga ini dari MADIN Toshiba Toshiba tapi yang dinabuk bisa dilihat begitu jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan coba membongkar dua buah unit laptop tim fed atau Lenopo tim fed atau dan Toshiba dinabuk untuk pertama kali kita membongkarnya kita coba yang tingkat aja lah dulu ya yang tingkat aja dulu bisa dilihat teman-teman siapa saya simpilkan yang ini yang tingkat ini Lenopo tim fed ya bisa dilihat di bagian bawahnya seperti apa ini posisi laptopnya masih segel teman-teman bisa dilihat ya ini di bawah ini ada ada baunya teman-teman di bawah ini ada baunya begitu teman-teman coba kita buka dulu ya kita buka dulu seperti apa nah seperti ini teman-teman terlihat ya Lenopo tim fed dengan seri X260 kelihatan gak ya terlalu jauh sih X260 ya X260 ya X260 untuk Lenopo tim fed ini begitu ini punya user orang rancah kabupaten ciamis yang kemarin datang ya yang tadi pagi datang begitu ini baru akan dibongkar sekarang terbiasa untuk laptop mati total teman-teman gitu jauh-jauh dari kabupaten ciamis datang ke sini ingin menyerapi sini katanya baik supaya tidak terlalu panjang durasi alat tempur apa saja yang akan kita pergunakan untuk membongkar sebuah atau satu unit laptop ya kita pakai obeng jelas ya untuk membongkar baunya ini kebetulan obengnya pakai eh baunya bau biasa ya bau seperti kebanyakan laptop pada umumnya jadi obeng ini juga bisa kalau nanti kartu loketnya bisa pakai yang ini terus tiga buah pinset juga samanya ini adalah untuk mencongkel yang satu dari logam ya yang dua lagi dari dari kibra atau yang bukan dari logam ya supaya nanti ketika proses pencongkelan tidak menyebabkan rusaknya unit kalau dari logam kan bisa bikin unit lecet atau bahkan bisa patah gitu maka baik supaya tidak terlalu panjang durasi sebelum kita lanjutkan bisa dilihat ke bawah bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel youtube kami silahkan di subscribe saja dan juga bisa dilihat di bawah satu channel youtube kami juga Arnas TV Official silahkan itu juga di subscribe saja ya untuk mencari-cari ke iman kita kepada wasubwan wa ta'ala eh gini kita coba yang pertama kita membongkar ini ya yang anak poting seperti biasa sebelum kita lanjut saya akan minum kopi dulu ini kopinya baru dibikin masih panas ini bukan air got teman-temannya ini air kopi bukan air got bismillah alhamdulillah saya simpan sebelah kanan begitu teman-teman oke baik supaya tidak terlalu panjang durasi mari kita eksekusi ini bisa dilihat ada berapa baut ya sebelum kita melepas baut-baut ini kita lepaskan dulu baterainya teman-teman ini baterainya ya melepas baterainya seperti ini sangat mudah ya nah yang ini juga sama ini baterainya seperti ini teman-teman saya coba simpan agak jauhan biar tidak terfengol ini bisa dilihat ada berapa baut disebelah kanan ada 3 sebelah kiri juga 3 terus di tengah 1 ya terus yang bawah juga 1 berarti 3, 3, 6 6 sama 2, 8 cuma ada 8 baut untuk di bagian bawah teman-teman ada 8 baut mari kita eksekusi langsung membongkar Lenovo ThinkPad nanti ketika proses pelepasan baut saya akan coba percepat videonya ya biar tidak terlalu panjang durasinya baik mari kita dimulai dari sebelah kanan bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman sepertinya sudah semuanya ya ini bautnya hilang bautnya tidak bisa dilepas ya tadi sudah kita coba tarik pakai ini tidak bisa sepertinya ini jenis baut yang berbeda ya karena ada pengunyutnya di dalam cuma dipastikan semua bautnya ini sudah apa ya bahasa sunannya itu logor ya sudah longgar gini semuanya jadi tinggal di ini tinggal kita mempergunakan dengan pinset yang ada teman-teman ini pinset yang ada logam ya biar tidak merusak casing ini caranya sangat mudah teman-teman coba kita congkel sebelah kanan ya eh sebelah kiri seperti ini terus yang sebelah ini jadi sebelah ini pelan-pelan pakai perasaan biar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman di congkel pelan-pelan kanan-kiri saya dilihat ya teman-teman ini sudah terlepas seperti apakah dalamannya mari kita lihat sama-sama saya juga soalnya belum melihat ini kan terima kasih segera ini masih segera saya kurang tahu dalamannya seperti apa Bismillahirrohmanirrohim tarada seperti ini dalamannya ini saya coba simpan di sebelah kiri ya seperti ini dalamannya teman-teman nah seperti ini dalamannya ini pakaiannya 44 GB kayaknya ini 4 GB begitu teman-teman ini prosesornya disini nih hardisknya yang hardisknya penyimpan internalnya untuk melepaskan ini hardisk mudah saja ini tadi saya ada bawa ini teman-teman ini kalau saya lihat ini ada bau satu yang kecil ini harus pakai yang kecil teman-teman seperti ini bisa dilihat cara melepas hardisk bila mana nanti teman-teman ingin mengganti penyimpanan internalnya pakai SSD atau mengganti dengan yang lebih gede kapasitasnya ini baunya tinggal ditarik ke atas teman-teman pelan-pelan nah seperti ini ini sebelah ini sebelah kiri dilepas dulu ya soketnya pelan-pelan hati-hati ini ada kabel fleksibel untuk ke apa namanya ke hardisk di lepas aja tarik pelan-pelan ke luar nih ini ini hardisknya kita lihat kapasitas kecil ya saya lihat 160 GB ya kapasitas hardisknya 160 GB dengan merak seget seperti ini teman-teman coba saya simpan coba kita lihat lebih dekat seperti ini dalamnya lenopo tingved ya tadi tipenya saya juga lupain coba saya lihat di buka pelan-pelan ini X25 X260 X2600 teman-teman tipenya X260 coba saya dibalikin lagi ya seperti ini dalamnya untuk lenopo tingved tingved 260 ya ini spekernya teman-teman sebenarnya saya lihat ini spekernya dan ini adalah prosesornya ini di bawahnya ini adalah PCC kalau ada PGA bukan dan ini adalah untuk apa namanya eh reboot ini dan ini WPK nya teman-teman masih gede gini cukup lumayan juga ya untuk dalamannya kalau udah think file lumayan sih seperti ini ini tadi buat ke baterai nya seperti ini oke teman-teman mungkin itu saja ya tidak terlalu panjang ini kita bisa untuk sebagai tutorial untuk membongkarnya karena kan kita sudah masih ada satu pekerjaan lagi teman-teman yang ini masih ada satu lagi yang apa namanya merek yang di awal dinabok ini kan belum kita bongkar juga yang ini yang ini belum kita bongkar juga mungkin yang kalau untuk yang tingved cuma hanya satu di sini saja ya mudah-mudahan walaupun singkat tidak terlalu panjang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya bisa menjadikan edukasi dan juga bisa menjadikan referensi buat teman-teman semuanya yang membutuhkan ya dan sekali lagi jangan lupa bagi teman-teman yang berkabung ke channel youtube kami silakan di subscribe saja insya Allah channel kami konten-kontennya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya begitu jangan lupa juga untuk arnest tv official silakan di subscribe juga yang itu bisa dilihat di bawah ya ada arnest tv official mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan dan untuk konten yang itu ya untuk yang laptop yang itu yang dinabok yang ini nih yang ini kita bikin konten terpisah saja jangan disatuin sama yang ini biar tertata biar tersusun jadi ketika teman-teman kita akan membutuhkan misalkan mencari konten yang leno-pointing pad berarti jadi kontennya terpisah saja yang itu dan setelah ini kita akan membokar yang yang toshiba dinabok begitu teman-teman oke terima kasih sementara itu dulu yang bisa kami persembahkan semoga walaupun singkat ada manfaatnya mudah-mudahan dan itu harapan kami satu-satunya Alfa Romeo nopember alfa paju dari kota Banjarpat Rumah Jawa Barat mengisahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih